Palam ini berada di suatu kawasan Arab Saudi Mereka ingin mempertontonkan atraksinya kepada pengunjung Asia Ikan Nila akan ikan muzahir dan ikan bersama Masalah dan pesan rohaninya Untuk membangun burung-burung gagak, burung bangau Sangat cocok bagi orang yang sedang mempunyai permasalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Dengan izin Allah SWT, sahabat semua Kami sekarang sedang berada di salah satu kawasan yang hampir mirip dengan Asia Dan saya rasa ini hampir mirip dengan daerah Cianjur, Sukabumi atau Boba Yang sangat mudah aliran airnya Tetapi siapa sangka tempat ini adalah tempat yang ada di salah satu daerah Yang curah hujannya sangat rendah sekali Dan tempat ini disebut dengan kolam atau merawa yanbu Dan kita akan lihat bagaimana suasananya Supaya kita tidak penasaran, silakan ikuti terus Bismillahirrohmanirrohim Sahabat semua, kolam yang ada di depan kita ini Bukan kolam yang ada di Indonesia Tetapi kolam ini berada di suatu kawasan Arab Saudi Yang pasti ketika kita mendengar Arab Saudi Imajinasi kita akan terpikir bahwa daerah Saudi Arabia itu Daerah yang tandus, padang pasir, panas Yang sulit dengan tumbuh-tumbuhan Tetapi ini ada kecuali Kecuali daerah yanbu tempatnya di tempat ini Kalau alam ini daerah Maktikonnya entah apa Tetapi ini termasuk daerah yanbu Dan nyambu itu berprovinsi Madinah Al-Munawaroh Mungkin kurang lebih lokasi dari pusat Masjid Nabawi Madinah Al-Munawaroh Dengan nyambu ini mungkin kurang lebih sekitar Sekitar 300 km insya Allah Dan akan ditemu dengan jarak waktu kurang lebih Sekitar 3 jam insya Allah Nah sahabat semua Bagi penduduk Arab Saudi Ini adalah salah satu tempat yang sangat favorit sekali bagi mereka Dikarenakan jarang mendapatkan tempat yang piunya seperti piu Asia Dan seperti halnya kita lihat Dari tadi kami lihat berkeliling tidak ada bosan-bosannya Karena kekangenan kami terasa terobati Ketika kami ingin mudik atau ingin pulang dulu ke Indonesia Tetapi ketika melihat suasana seperti ini Perasaan terobati Karena ini suasana sangat Asia banget Suka bumi banget Cianjur banget Pogor banget Masjid Allah Ini di depan kita Ini ada beberapa bebek Bebek yang sedang berenang Dan ini Walaupun memang airnya Warnanya hijau pekat Hijau lumut Tetapi ini tadi saya lihat banyak sekali Banyak sekali ikan yang apa namanya Yang ditanam disini Ada ikan nila Akan ikan muzair Dan ikan lain-lainnya Sahabat semua Tempat ini Adalah salah satu tempat Yang biasa akan ramainya itu Ketika menjelang maghrib dan malamnya Apalagi ketika bulan-bulan libur nasional Terutama pada bulan Pada hari Juni Ada salah satu pengunjung Yang mengambil ikannya Mungkin diperbolehkan Atau mentai Jun terlebih dahulu Jadi Ikannya sangat sama sekali jenisnya Dengan ikan yang ada di Indonesia Ikan nila Jadi mereka hanya untuk melihat saja Mengambil ikan Ngasih makanan Diambil Dan dilihatkan Dan ditanam lagi Itu mungkin diperbolehkan Oleh petugas yang disini Tapi kalau diambil Dan untuk rekonsumsi Saya rasa itu tidak boleh Ini sangat lucu sekali Suasana seperti ini Ini menjadi suasana Bak seperti mutiara di padang pasir Jadi Sangat susah sekali Untuk mendapatkan view Dan keindahan seperti ini Karena Seperti hanya kita tahu Di Saudi itu Curah hujannya sangat rendah Terus Aliran airnya sangat sulit sekali Dan Bisa dikatakan 15% Aliran air yang terserap di bumi Atau di bawah bumi Arab Saudi Tetapi untuk Di Yanbu Saya kurang lebih Tiga hari Di daerah Yanbu Hampir setiap hari Kami Diajak keluarga Abu Gilbi Untuk melihat Suasana Yanbu Bernuansakan Asia Sukabumi Cianjur Di depan kita Ada aliran Mohon maaf Ada air mancur Yang baru saja Dihidupkan Atau dinyalakan Sehingga menambah Keindahan Kolam Yang ada disini Ini Pengujungnya Belum terlalu banyak Tetapi Saya yakin Nanti ketika menjelang Maghrib Atau Pada hari-hari libur lainnya Hari Jumat Terlebih sekarang Masih mungkin Masih suasana libur Karena Suasana kemerdekaan Hari kemerdekaan Kerajaan Arab Saudi Yang ke-91 Sehingga Kami yakini Insya Allah Disini nanti akan Lebih ramai lagi Insya Allah Beberapa Jenis burung Yang Mereka mencari Nafkah Mencari Air minum Di sekitaran ini Terlihat Bertengger Di pagarnya Dan itu mungkin Jenis burung bango ya Mungkin insya Allah Insya Allah Kembali lagi Ke apa namanya Ke Kesan Dan Pesan Ruhaninya Bahwasannya Ini adalah Salah satu Keindahan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Hidangkan kepada kita Yang patut Dan patut Sekali untuk Disyukuri Oleh hamba Hambanya Karena dengan Ijin Allah Subhanahu wa ta'ala Suatu kawasan Yang tandus Tidak ada sumber air Sehingga Diibaratkan oleh Nabi Allah Ibrahim Biguari Rizarin Hingda Baiti Kalmuharum Memang kalau Kalimat Nabi Allah Ibrahim Tersebut Adalah Di sekitaran Masjid Haram Tetapi Kalau kita Melihat Kondisi Alam Arab Saudi itu Hampir Semuanya Adalah Daerah Padang Tandus Atau Daerah Tandus Padang Pasir Tetapi Terkecuali Di Yanbu Tempat Ini Masjid Sahabat Semua Kami akan Perlihatkan Di sisi lain Biar tidak Bosan Untuk melihat Video keindahan Yanbu Ini Insya Allah Nah Ini Masih Kolam Yang tadi Saya tunjukkan Tetapi Dari sisi lainnya Supaya Kita Tidak Bosan Melihat Videonya Dan Di sekitar Area Kolam Ini Terdapat Beberapa Mainan Anak-anak Nah Di antaranya Adalah Abu Gilbi Bersama Agilbi Yang sedang Bermain Bersama Masya Allah Tabarokalo Agilbi Agilbi Assalamualaikum Aduh Masya Allah Tabarokalo Nah Sahabat semua Kami akan Perlihatkan Keindahan Masih Keindahan Alam Yang ada Di Yanbu Dari Sisi Lainnya Dan Sudah Terlihat Dari Kejauhan Ada Air Mancur Yang Didekorasi Seperti Apa Namanya Seperti Air Yang Mengalir Dari Sungai Kita Akan Dekati Oh Masya Allah Dan Ternyata Saya kira Tadi kolamnya Cuman Yang Tadi Saja Ternyata Di depannya Ini Masih Ada Salah Satu Kolam Yang Sepertinya Ini Kolam Baru Kolam Buatan Baru Karena Terlihat Apa Namanya Desainnya Itu Seperti Baru Selesai Di Garap Dan Mereka Untuk Menambah Keindahan Lokasi Ini Sehingga Mengalirkan Air Dari Atas Seperti Aliran Air Sungai Yang Terjun Ke Area Paling Bawah Rendah Dan Warna Airnya Agak Berbeda Kalau Tadi Agak Hijau Kalau Ini Agak Kuning Kuningan Masya Allah Tapi Alhamdulillah Ini Cukup Mewakili Rasa Kangen Kami Bersama Keluarga Abu Gilbi Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Mengobati Rasa Kangen Untuk Mudik Ke Tanah Air Masya Allah Dan Aliran Sungainya Kolamnya Itu Ternyata Panjang Bukan Hanya Tadi Masih Termasuk Aliran Kolam Oke Masya Allah Masya Allah Oh Ternyata Banyak Disana Disana Juga Ini Hampir Seputarnya Kolam Semua Cuman Yang Lebih Indah Tetap Yang Tadi Yang Awal Kita Perlihatkan Videonya Kalau Ini Sepertinya Belum Lama Di Resmikannya Sepertinya Dan Tumbuh 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 Tumbuhannya Pun Sangat Lebat Tidak Halnya Seperti Mohon Maaf Di Mekah Atau Di Madinah Yang Sangat Sulit Sekali Melihat Tumbuh Tumbuhan Yang Hijau Yang Rindang Tetapi Kalau Disini Ini Pohon Besar Pohon Kelapa Seperti Di Kita Walaupun Pohon Kelapanya Tidak Berbuah Tetapi Bisa Apa Namanya Bisa Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Kondisi Tanah Ini Sangat Cocok Untuk Bercocok Tanam Ini Ada Khusus Pekerja Mereka Untuk Merapihkan Kebersihan Kebersihan Area Ini Mas Oke Kami Tengah Penasaran Sekali Melihat Dari Sisi Sebelah Depannya Oke Ini Kolam Yang Tadi Akan Tetapi Di Sebelah Ujung Baratnya Dan Seperti Yang Biasa Di Tempat Tempat Wisata Lainnya Bahwa Seakan Akan Mereka Mewajibkan Setiap Pemilik Rekreasi Atau Pemilik Wisatawan Apa Pemilik Tempat Wisata Itu Mewajibkan Untuk Membangun Masjid Dan Ini Adalah Masjid Apa Fasilitas Yang Disediakan Oleh Pemilik Tempat Ini Bagi Pengunjung Masya Allah Jadi Memang Kesan Religiusnya Itu Sangat Tinggi Sekali Bagi Pemerintah Arab Saudi Bagi Apa Namanya Penduduk Arab Saudi Sehingga Mereka Mengsiap Siagakan Bagi orang Orang Yang ingin Melaksanakan Ibadah Di tempat Ini Dan Itu Adalah Sarat Utama Bagi Pemilik Tempat Umum Yaitu Masjid Salat Utamanya Dan Sahabat Kalau Kami Lihat Di Setiap Tempat Tempat Bisnis Pun Juga Mereka Itu Selalu Mengutamakan Tempat Solat Jadi Kalau Mau Membuat Robah Itu Semacam Rumah Susun Atau Rumah Yang Untuk Dikontrakan Atau Dijual Maka Paling Utama Paling Pertama Sebelum Dibuat Bangunan Itu Mereka Akan Membangun Masjid Terlebih Dahulu Dan Itu Ada Daya Tarik Utama Bagi Pembeli Beran Lebih Seperti Itu Insyaallah Nah Ini Jadi Kolam Itu Ada Di Sisi Kiri Dan Kanan Yang Di Tengah Tengahnya Bisa Kita Melihat Berjalan Insyaallah Itu Yang Tadi Baru Hidup Lagi Dan Uniknya Bahwa Kolam Ini Tidak Jauh Lokasinya Dengan Tempat Industri Seperti Kita Lihat Dari Kejauhan Masyaallah Sahabat Ini Tidak Jauh Dari Tempat Industri Walau Alam Industri Apa Akan Tetapi Industrinya Sangat Besar Sekali Sepertinya Itu Industri Besaran Tempat Industri Yang Besar Mungkin Maksudnya Insyaallah Ini Air Mancurnya Baru Dihidupkan Kembali Setelah Tadi Dimatikan Terlibat Mungkin Ada Kesalahan Teknis Dan Ini Kalau Malam Ini Akan Ditambah Keindahannya Dengan Pancaran Cahaya Hijau Supaya Apa Namanya Pantulan Atau Semburan Air Mancurnya Itu Terlihat Lebih Jelas Dan Di Setiap Pohonnya Dihiasi Dengan Hinggapan Burung Burung Gagak Burung Bangau Burung Lain Sebagainya Ada Burung Cangkuri Ada Juga Insyaallah Terbarakallah Ya Rabbana Syukran Ya Rabb Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Yafi Niamah Yukafi Umazidah Ya Rabbana Alakal Alhamdulillah Alakasyukru Kama Yang Bagili Jalali Wajikal Karim Tempat ini Sangat cocok Bagi orang Yang Sedang Mempunyai Permasalahan Hidup Atau Yang Mencari Keteduhan Ketenangan Suasana Alamnya Sangat Cocok Sekali Atau Mungkin Yang Sedang Mencari Inspirasi Alam Ini Sangat Cocok Sekali Terlebih Lokasi Ini Sangat Jarang Didapati Di Daerah Padang Pasir Gersang Arab Saudi Arabia Arab Atau Saudi Arabia Dua Kali Oke Sahabat Semua Saya tidak Bosan-bosannya Untuk Melihat Pemandangan Ini Karena Yang Saya Pikirkan Di dalam Logika Saya Oh Ada Kolam Yang Nuansanya Asia Berada Di kawasan Padang Pasir Tandus Curah Hujan Kurang Sumber Air Pun Sangat Sulit Sekali Tetapi Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kuasa Tetapi Inilah Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalaluh Masya Allah Dari Tadi Kami Melihat Burung-burung Mengepakan Sayapnya Seakan-akan Mereka Sedang Mandi Atau Mereka Ingin Mempertontonkan Atraksinya Kepada Pengunjung Asia Seperti Kami Karena Mereka Ingin Berbicara Dengan Dengan Bahasa Mereka Bahwa Mereka Seolah-olah Mengucapkan Bahwa Di Saudi Pun juga Tidak Sama Kalahnya Keindahannya Dengan Di Asia Mungkin Kurang lebih Seperti Itu Masya Allah Tebar Kau Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sahabat Dari Tadi Kami Lihat Burung Bertebrangan Beberapa Jenis Burung Yang Mengepakan Sayapnya Seakan-akan Mereka Sedang Mandi Atau Mungkin Mereka Ingin Berdialog Bersama Kami Seakan-akan Mereka Ingin Mengatakan Bahwa Di Arab Saudi Pun juga Tidak jauh Indahnya Dengan Di Asia Masya Allah Tidak jauh Dengan Asbab Beliau Abu Gilbi Assalamualaikum Abu Gilbi Dua kali Assalamualaikum Abu Gilbi Ya Abu Gilbi How are you Assalamualaikum Gimana Dadahnya Gimana Kang Haji Ridwan Sehat Sehat Sadayana Gimana Rasanya Ketika Melihat Permadangan Yang hampir Sama Dengan Di Cianjur Kan Seri Dua Cianjur Dan Abu Gilbi Orang Bandung Gimana Kang Alhamdulillah Masya Allah Sangat Bersambungan Sali Dan Pemantangan Yang Dari Garam Yang Ditemukan Saudi Ada Berapa Tempat Yang Seperti ini Dan Ini Mesti Baru Iya Insya Allah Insya Allah Abu Gilbi Insya Allah Alhamdulillah Bisa Kesini Alhamdulillah Emang Ini Apa Yang Pengen Kunjungi Ya Kalau Saya Sepertinya Tiga Kali Alhamdulillah Karena Terima Kasih Banget Juga Sama Abu Gilbi Yang Telah Mengajak Kami Ke Beberapa Tempat Yang Unik Tempat Yang Belum Pernah Kami Kunjungi Dan Mudah Mudahan Allah Membalas Dengan Yang Lebih Baik Terima Kasih Jajak Allah Asana Jajak Abu Gilbi Agilbi Insya Allah Terbarakallah Baik Sahabat Semua Kalau kita Mengikuti Hawa Nafsu Dan Keinginan Sepertinya Tidak Cukup Untuk Melihat Keindahan Alam Ini Ber Ber Puluh Jam Tetapi Karena Waktu Sangat Terbatas Dan Kami Cukupkan Vlogan Ini Sampai Disini Mudah Mudahan Video Ini Menambah Pengalaman Kita Setidaknya Menunjukkan Ada suasana Cianjuh Ada suasana Sukapumi Ada suasana Asia Dan Mohon maaf Jika saja Video ini Kurang Baik Atau Ada perkataan Yang kurang Tepat Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan Salam Sukses Salam Sehat Dari Kota Yanbu Tepatnya Di Kolam Atau Rawayan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax